Halo teman-teman, selamat datang di tutorial belajar bahasa pemrograman MQL4 untuk membuat EA Pada kesempatan ini, saya akan share video tentang caranya membuat fungsi TP-in-money Langsung saja buka MT4 kalian, kemudian klik tombol MQL4, kemudian klik New, kemudian klik Next Kolom name isi saja dengan TP-in-money Kemudian klik Next Klik Next, klik Finish Nah, bagi teman-teman yang masih pemula, yang baru belajar membuat EA Robot Forex Nah, barangkali kalau melihat tampilan halaman Meta Editor seperti ini Bingung ya, itu menulis codingnya itu di mana Nah, di dalam halaman Meta Editor ini ada fungsi default, yaitu fungsi bawaan dari MQL4 Yaitu terdiri dari fungsi onInit Kemudian fungsi onTheInit Kemudian fungsi onTick Nah, selanjutnya baris di bawahnya ini kosong Nah, untuk menulis coding atau scriptnya itu di bagian bawah ini ya teman-teman Misalkan nama fungsinya adalah TP-in-money Nah, kemudian kasih dalam kurung Klik Enter ya teman-teman Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup Nah, fungsi TP-in-money ini Karena tidak mengeluarkan output Tipe datanya yaitu void ya teman-teman Nah, nanti coding TP-in-money-nya itu Nulisnya di sini Tapi sebelumnya saya tuliskan dulu variabelnya Biar teman-teman itu lebih jelas Halurnya mengenai kegunaan dari fungsi TP-in-money ini Nah, scroll ke atas ya teman-teman Di bagian deklarasi Nah, di bagian atas ini Saya buat dulu variabelnya Misalkan Extent Double Load B1 ya teman-teman Nah, ini saya tulis misalkan 0.01 Nah, ini nama variabelnya ya teman-teman Load B1 Kemudian ini adalah Tipe datanya double Karena Load B1 variabelnya ini Value-nya ini adalah Bilangan pecahan atau bilangan berkoma Nah, kalau yang extend ini adalah Untuk menampilkan Supaya inputan Load B1 nanti Muncul atau terlihat oleh user Kemudian saya buat lagi Ini teman-teman Variabel Load B2 ya Nah, ini saya isi Load B2 Nah, seperti ini Kemudian Load B2 ini juga 0.01 Kemudian Saya buat lagi Load B3 Nah, ini juga Loadnya sama Nah, ini nanti misalkan EA-nya itu kan OP yang pertama ini ya Nah Loadnya 0.01 Kemudian OP kedua Loadnya 0.01 Kemudian OP ketiga Loadnya 0.01 Kemudian nanti Grafiknya misalkan Bergerak naik Nah, total ketiga OPB ini Adalah misalkan Menjadi 10 dolar Gitu ya Nanti EA-nya Maka akan Meng-close Semua transaksi Ketiga OPB ini Dengan Akumulasi Labanya Adalah 10 dolar Nah, itu Kita bikin Variabelnya Yaitu Dengan TP In Money Nah, seperti ini ya Teman-teman Ini Artinya TP In Money Ini Total Labah Akumulasinya Dari Ketiga OPB Ini 10 dolar Nah, kemudian Ini nama Variablenya Ya, teman-teman TP In Money Ini Kenapa Pakai In Integer Ini Karena Colu-nya Ini Adalah Bilangan Bulat Yaitu Bilangan Yang Tidak Ada Komanya Nah, ini Adalah Variable TP In Money Sedangkan Kalau yang Dibawah Tadi Adalah Nama Fungsinya Kan Beda Ya, teman-teman Nah, harus Dibedakan Ini TP Pakai Huruf besar Dan Underscore In Money Kalau ini Huruf Kecil Semua Nah Fungsinya Adalah Seperti ini Ya, teman-teman Tulisnya Disini Itu Pertama Kali Menggunakan Looping Teman-teman Nah, misalkan Seperti ini Money Gitu Ya Nah, itu Dideklaraskan Dulu Bahwa Money-nya Itu Nol Hasilnya Nah Money ini Juga Nama Variable Nah Kemudian Tipe Datanya Pakai Double Karena Hasil Input Tanya Ini Nanti Hasilnya Apa Namanya Pengecekan Money-nya Itu Nanti Bisa Bilangan Bulat Dan Bilangan Komah Kemudian Setelah Ditulis Apa Namanya Deklarasinya Kita Gunakan Looping Ya, teman-teman For Nah Seperti ini Templatenya Looping Seperti ini Nah Kemudian Di dalamnya Sini Ada Parameter In I Sama Dengan Nol Nah Ini Artinya Adalah I Awalnya Itu Sama Dengan Nol Kemudian I Lebih Besar Sama Dengan Total Order Order Total Ya, teman-teman Nah Seperti ini Kemudian Kasih Titik Koma Kemudian I Plus Plus Nah Ini Artinya Misalkan Ya, teman-teman Kalau order Totalnya Ini Saya Ganti Misalkan Sembilan Ya Jadi I Itu Awalnya Dari Nol Kemudian Maksimalnya Angka Sembilan I Plus Plus Ini Artinya I Tambah Satu Tambah Satu Gitu Ya Plus Plus Tambah Satu Tambah Satu Jadi Nilainya I Nanti Angka Nol Satu Dua Tiga Empat Lima Tiga Tiga Delapan Sampai Sembilan Nah Karena Ada Tanda Sama Dengannya Kalau Tidak Ada Tanda Sama Dengannya Nilainya I Ini Adalah 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah Ini Saya Buat Ada Sama Dengannya Kemudian Angka Sembilannya Saya Ganti Order Total Nah Kemudian Setelah Diluping Ya Teman Teman Kemudian Kita Buat Ini Tanda Kurawal Buka Tanda Kurawal Tutup Nah Disini Kita Buatkan Fungsi Order Select If Order Select Pertama Seperti Ini Sintak Order Select Kemudian Di Dalam Sini Ini Itu I Maksudnya Begini Ya Ini Jika Order Select Berhasil Menemukan I Yaitu Angka 0 Sampai 9 Tadi Dalam Menyeleksi Menyeleksi Itu Pakai Ini Mode Select By Position Jadi Kalau Ada 3 OPB Teman Teman Tadi Ada 3 OPB Jadi Ketiga Ketiga OPB Itu Diseleksi Berdasarkan Posisinya Dari Atas Dari Transaksi OP Yang Paling Atas Kemudian Ini Ada Tambahan Coding Mode Trade Yaitu Mode Perdagangan Nah Seperti Ini Kemudian Kan Sudah Diseleksi Kita Tambahkan Lagi Ini Teman Teman Seleksinya Jika Waktu Menyeleksi Itu Ya Teman Ditemukan Order Simbol Sama Dengan Simbol Nah Ini Misalkan Waktu Menyeleksi Jika Ditemukan Ini Ya Order Atau Transaksinya Tadi Adalah Sesuai Dengan Transaksi Di Grafik Forex Yang Dipasang EA Order Simbol Nah Kemudian Disini Hasilnya Ya Teman Teman Nah Money Tadi Tadi Money Atau Uangnya Itu Adalah Money Plus Sama Dengan Order Profit Terima Kasih Nah Money Sama Dengan Order Profit Nah Untuk Menambahkan Coding Atau Script Apa Namanya TP In Money Itu Ditambahkan Disini Ya Teman Teman Di Bawah Ini Ditambahkan Statement Dengan Menggunakan Jika Jika Nah Seperti Ini Jika Misalkan Ya Teman Teman Money Itu Lebih Besar Sama Dengan Nah Ini Teman Teman Variable Ini Kan Sudah Dibuat Variable Ya Nah Ini Dicopy Dicopy Disini Atau Sebelumnya Saya Tulis Sepuluh Ya Nah Seperti Ini Artinya Jika Laba Lebih Sama Dengan Sepuluh Dolar Maka Lakukan Close Order Close Order All Nah Begini Nah Karena Ini Sudah Dibuat Variable Ini Apa Namanya Diganti Tp In Money Nah Kemudian Ini Ya Teman Teman Kan Masih Ada Fungsi Close Order All Yang Harus Dibuat Nah Itu Menulis Coding Fungsi Close Order All Itu Disini Ya Teman Teman Tapi Sebelum Saya Menunjukkan Tempatnya Menulis Coding Fungsi Close Order All Klik Dulu Tombol Subscribe Ya Teman Teman Untuk Mendukung Channel Ini Supaya Semakin Tambah Bergembang Dan Saya Tambah Bersemangat Dalam Membuat Video Tutorial Belajar Membuat EA Dengan Bahasa Pemprograman MKL4 Nah Ini Saya Lanjutkan Ya Teman Menulis Fungsinya Close All Itu Disini Disini Seperti Ini Menulis Fungsi Close All Disini Teman Teman Kemudian Fungsi TP In Money Ini Supaya Apa Namanya Bekerja Itu Harus Dicopy Nama Fungsinya Ini Kemudian Dipanggil Dipanggil Itu Dengan Cara Diletakkan Disini Ya Teman Nah Seperti Ini Untuk Menulis Close Order All Ini Ya Teman Teman Itu Codenya Disini Nah Disini Caranya Ini Close Order All Misalkan Bisa Seperti Ini In Ticket Sama Dengan Order Close Ya Teman Teman Seperti Kemudian Kemudian Di Dalam Parameter Ini Isianya Yaitu Pertama Order Ticket Order Order Load Kemudian Order Close Price Kemudian Ditambah Slim Pack Ditambah Colour Menuliskan Seperti Ini Teman Teman Nah Yang Belum Belum Lengkap Ya Teman Teman Ini Adalah Ini Fungsi OP B1 Sampai OP B3 Nah Ini Juga Harus Ditulis Kalau Menuliskannya Itu Nanti Disini Ya Teman Teman Disini Menulisnya Tapi Untuk Menuliskan Fungsi OPB Di Dalam Video Saya Yang Sudah Sudah Kan Sudah Ada Teman Teman Silahkan Anda Cari Di Bagian Playlist Dari Channel Ini Nanti Kalau Sudah Menemukan Apa Namanya Caranya Menulis Fungsi OPB Silahkan Anda Ketikkan Disini Nanti Kemudian Setelah Selesai Anda Klik Kompil Ini Ya Teman Kalau Tidak Ada Error Berarti Anda Sudah Berhasil Membuat Demikian Teman Teman Tutorial Dari Saya Belajar MQL4 Bahasa Indonesia Membuat Fungsi TP In Money Kalau Anda Nah Kalau Ada Pertanyaan Tuliskan Di Kolom Komentar Dengan Senang Hati Nanti Saya Akan Menjawab Saya Klik Kompil Ini Tidak Ada Error Terima Kasih Teman Teman Anda Sudah Menonton Video Tutorial Belajar MQL4 Bahasa Indonesia Ini Yaitu Mengenai Langkah Langkah Membuat Fungsi TP In Money Terima Kasih Tidak Tidak